Repi tes yang dilakukan pemerintah kota Jambi ini untuk seluruh pasar, baik milik pemerintah maupun juga swasta. Repi tes digelar serentak di 13 pasar dalam kota Jambi ini dan ada sekitar 500 repi tes yang telah disiapkan. Guna memastikan repi tes berjalan lanjar, wali kota Jambi Syarifazia langsung memantauannya di pasar Angsuduo dan juga beberapa pasar lainnya. Dalam repi tes kali ini pemerintah kota Jambi memprioritaskan para pedagang yang usia rentan. Usia di atas 50 tahun dan yang mempunyai riwayat penyakit yang dijalannya sama dengan penderita COVID-19. Seperti asma, penyakit gula dan juga jantung. Dengan repi tes masal ini diharapkan dapat mengurangi penyebaran COVID-19 terutama di kota Jambi. Selain itu dengan kegiatan kali ini, Fasya juga berharap dapat mengetahui apakah sudah ada penularan lokal mengingat para pedagang kerap berinteraksi dan bertransaksi dengan konsumen setiap harinya. Apalagi sebagian pedagang kurang menaati protokol kesehatan, seperti tidak memakai sarung tangan dan tidak menggunakan masker. Terkait dengan program rapi tes masal ini adalah untuk melihat sebanyak-banyaknya penyebaran transmisi lokalnya nanti bagaimana terhadap pedagang-pedagang yang ada di pasar. Yang kami prioritaskan ini adalah pedagang-pedagang yang mempunyai usia yang rentan, yaitu yang di atas 50 tahun, dan juga yang memang mempunyai riwayat misalnya asma. Sementara itu, Wakil Wali Kota Jambi Maulana juga melakukan pemantauan pelaksanaan rapi tes di kawasan Pasar Baru Talang Banjar. Jika dari hasil rapi tes ini ada pedagang yang positif, pemerintah kota Jambi akan menawarkan apakah pulang ke rumah terlebih dahulu atau langsung dibawa untuk ditindak lanjuti. Jika hasil rapi tes positif, maka akan selangsung dilakukan uji swab. Andri Wijaya, TVRI Jambi melaporkan. Terima kasih telah menonton!